Mimpi besar yang menjadi kenyataan bagi Angel Di Maria, Leonardo Paredes, Lautaro Martinez, dan Paulo Dybala yang berhasil menjadi kampiun Piala Dunia. Mereka adalah pemain yang mewakili seri A yang bermain sampai babak akhir Piala Dunia. Bahkan, Angel Di Maria berperan penting dalam kemenangan Argentina melawan Perancis. Di Maria layak untuk dijadikan salah satu pemain seri A yang bersinar di Piala Dunia. Angel Di Maria jadi salah satu aktor kesuksesan Argentina. Di Maria menyumbang penalti untuk gol pertama, Lionel Messi setelah dirinya dilanggar Dembele. Di Maria pun bikin gol kedua buat tim Tenggo. Selepas bikin gol, Di Maria berlinang air mata ketika lakukan selebrasi. Dirinya tampak begitu emosional. Selepas laga, Angel Di Maria mengukapkan kisah di balik air matanya dan kemenangan Argentina. Pertama, eks pemain PSG dan Real Madrid itu mengukapkan kalau orang-orang hanya melihat kesuksesan Argentina sebagai juara. Ya, inilah final dan orang-orang hanya melihat hasilnya. Jelasnya dilansir dari player tribun. Mereka orang-orang tidak lihat betapa kerasnya perjuangan kami sampai di momen ini. Mereka tidak tahu tembok di rumah saya berubah dari putih sampai hitam. Mereka tidak tahu ibu saya panas-panasan dan hujan-hujanan demi mengantar saya. Mereka tidak tahu ayah saya bekerja di tempat yang kecil. Paparnya. Orang-orang melihat foto saya bersama trofi piala dunia dan berpikir itu hanya soal sepak bola. Faktanya, saya menangis karena ada anak-anak saya yang sama-sama merasakan pengalaman luar biasa ini. Tutupnya. Kemudian ada nama Theo Hernandez yang mengawal sisi kiri Perancis hingga ke babak final. Penampilannya sepanjang turnamen juga menasibikan namanya sebagai back kiri paling kuat di dunia saat ini. Selain itu, ada nama Adrian Rabiot yang mampu mengorganisir lapangan tengah Perancis. Penampilannya dinilai sangat konsisten. Oliver Giroud juga layak dijadikan pemain yang sukses di piala dunia kali ini. Bermain di AC Milan, membuat performanya tetap terjaga dengan bagus. Empat gol selama enam pertandingan bermasa timnas Perancis membuatnya melebihi rekor gol Terry Henry di timnas Perancis. Namun ada yang luput dari banyak pengamatan. Ada pemain di seri A yang sebenarnya sangat berperang signifikan untuk negaranya dan mampu meraih hasil mengejutkan di gelaran piala dunia kali ini. Dia adalah Sofyan Amrabat. Pemain Fiorentina itu mengantarkan negaranya menjadi satu-satunya negara dari Afrika yang mampu menembus babak empat besar. Bersama Maroko, Amrabat membuat gelaran piala dunia menjadi lebih menarik.